Kekeringan telah terjadi sejak bulan lalu di Kabupaten Sraken, di mana sumur-sumur warga tidak lagi memberikan air yang memadai, bahkan cenderung keruh dan asin. Umur 15 meter, 13 meter, 17 meter. Sampai 25 meter nggak bisa, sudah asin. Untuk memenuhi keperluan air minum dan juga memasak, warga mengandalkan bantuan air bersih. Namun jika bantuan air tak kunjung datang, maka warga pun terpaksa harus membeli air bersih. Ini biasanya bantuan dari BBBD berapa hari sekali, Mbak? Baru seminggu? Udah, udah seminggu ini. Kemarin ini seminggu sebetulnya nggak bisa dapat. Harapannya permintaannya berapa hari sekali, Mbak? Sebenarnya kalau bisa ya seminggu dua kali, tiga kali, Mbak. Berdasarkan data BBBD Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, per 16 Juli 2024 lalu, telah gencar melakukan dropping air ke enam desa yang mengalami krisis air bersih dengan dua truk tangki berisi 5.000 liter air bersih. BBBD Kabupaten Seragen juga telah memetakan sebanyak sembilan kecamatan mengalami kekeringan. Di Kabupaten Seragen, ada dua kecamatan yang masuk di zona kekeringan, itu ada sembilan kecamatan. Dan di antara sembilan kecamatan yang masuk di zona kekeringan itu, yang sudah mulai terdampak, baru tiga kecamatan, yaitu kecamatan kesih, kecamatan pertangian, dan kecamatan cedar. Total, sudah 371.000 liter air telah disalurkan ketiga kecamatan di Kabupaten Seragen yang terdampak kekeringan dengan jumlah warga sebanyak 2.072 kakak atau 6.279 jiwa.